Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS open lagi grup STS rekomendasi bulan September. Nah, apa itu grup rekomendasi September? Yaitu Mas Bro, kita lihat langsung aja di sini teman-teman, yaitu kita lihat bulan Agustus. Nah, ini adalah grup yang Mas Bro akan masukin, yaitu STS rekomendasi September dan diskusi September, jadi ada dua grup. Nah, untuk mengetahui apa itu ini, kita lihat yang Agustus. Nah, ini adalah grup rekomnya. Jadi, ada menu swing, menu ODT di saham gorengan, dan menu scalping, kalau misalnya ada saham yang menarik di hari yang sama. Jadi, bagi teman-teman yang mau gabung grup STS rekomendasi atau diskusi September, ini ada dua grup, Mas Bro bisa langsung jawab di saya aja kontak, semua ada di deskripsi. Dan kalau masih bingung, Mas Bro bisa lihat video di atas atau tanya-tanya saya aja langsung via chat WA atau telegram, teman-teman. Nah, intinya pokoknya ini ada menu rekom di sini, terus ada menu diskusi di sini. Jadi, kalau teman-teman belum jelas tentang rekomnya, Mas Bro bisa tanya di diskusi, atau bisa chat dari saya langsung ya lewat pribadi seperti ini, untuk tanya-tanya mengenai rekom atau saham yang lain yang Mas Bro punya. Nah, oke, kita lanjut ke video. Sebelum Mas Bro, yang menurut kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas trading hari ini, rekomendasi besok guys, tanggal 29. Agustus, eh, ya Agustus ya, oke ya guys ya, bagi teman-teman mau gabung STS September, teman-teman bisa japeri saja langsung. Oke, hari ini untuk market kita, ya, itu guys, dan di sini asiknya masuk banyak banget G1T, ya. Nah, ini kayaknya IHSG mau nembus resist guys. Nah, resist kuat IHSG dia di 6.950 ya, dia resist kuat ya, ini udah 1, 2, 3, 4, 5 kali nggak tembus. Nah, kalau bisa ditembus, IHSG bakal ke 7.000an lagi guys. Nah, ini kita saksikan besok guys ya, semoga aja beneran nembus nih, besoknya. Udah 5 kali nih nggak nembus guys, resist guys. Oke, kita lihat teman-teman ya, trading kita yang hari ini, rekomendasi kemarin, yang pertama adalah GEMS guys. Nah, kita lihat GEMS, ini masih ngerekam kan. Oke, nice, di sini GEMS cuan, tapi besok masih bisa dicuan-nya lagi. Kemungkinan si GEMS ini targetnya ke sini guys. Sekitaran 7.500 lagi nanti menjelang kamdatnya. Oke, lanjut guys, ya, yang kedua adalah PNBN, kita lihat. Ya, Bang Pan ya, Bang Pan di sini sempat open hike ya guys ya, open hike terus tapi dia turun ya. Nah, masih bisa di hold, nggak apa-apa untuk si APNBN, tapi teman-teman yang tadi open hike nggak ngambil ya, oke lah guys. Tiba-tiba naik tinggi dia. Oke, terus Panner, nah Panner ini cuan guys. Nggak ada Panner guys. Yes, mantep ya. Panner ini cuan, jadi sempat open hike, kalau dia open hike, terus dia turun, terus ketarik lagi. Nah, bagi teman-teman yang ngambil di bawah sini kan cuan. Oke, Rik. Rik, kita lihat di sini malah merah guys ya, ini kena CL untuk si Rik. Oke, Ari, kita lihat. Atlas ya guys ya. Nah, Atlas ini di sini cuan guys ya, sempat nyentuh ke harga 336. Low-nya di 318, 336. Ini range-nya gede guys, jadi lumayan cuan untuk si Ari. Terus ia resek, kita lihat ia resek. Tadi sempat naik tinggi ia reseknya. Nah, biasanya guys. Nah, tadi ia resek sempat ke 94 ya. Open di 89, TP 94. Ini cuanya juga luber juga. Oke ya, semoga aja rekomendasi besok lebih luber daripada hari ini. Oke, kita lihat rekom yang pertama yaitu gem lagi guys. Nah, gem sini masih enak banget kita copetin everyday guys. Nah, kemungkinan besok masih bisa naik lagi untuk target gem sampai come date itu sekitaran 7500. Kita lihat gem di sini. Oh, baik, closing 72 ya guys ya. Mungkin besok ini guys ya, nyentuh 7500 lagi. Nah, di sini memang XCMXL ini yang ngumpulin some gems. Kalau kita lihat dari sini teman-teman. Nah, kita lihat ya. XCXL ini memang dia tipenya investor teman-teman ya. Ya, kalau ngelihatin saham ya silahnya gem sih lagi turun. Karena dividennya gemes kan 20%-an ya. Jadi, mereka tinggal ngukang-ngukang kaki. Nah, coba teman-teman kalau punya duit 10 miliar gitu di gemes gitu ya. Itu teman-teman udah dapet duit 2M loh setahun. Gitu kan? Gitu kan 2%? Eh, 20%. Nah, itu yang membuat XC dan XL ini dia memang tipe investor. Beli, kip, beli kip. Dah, tinggal aja. Tinggal tindur gitu ya. Punya duit 10M, dapet 2M 1 tahun. Nah, itu gemes. Luar biasa guys. Oke. Ini kalau kita lihat di sini XCXL di 7300 ya guys ya. Jadi, aman nih. Harusnya sih besok bisa sampai ke 7,5 ya. Kalau nggak besok ya lusa lah. Nah, ini bisa dicopet lagi tuh gemes. Oke, sama yang kedua ya itu MCOL teman-teman ya. Kalau masalah fundamental udah saya jelasin kemarin ya. Nah, ini saudaranya guys ya. Hampir-hampir mirip ya MCOLnya. MCOL dan gemes itu hampir-hampir mirip. Kita lihat ya. Nice, di sini. Nah, kita lihat fundamental MCOL juga sama guys. Ini murah. Rue-nya gede. PBV-nya juga masih under 2. Pair-nya 4 kali. Ini harga wajarnya bisa mungkin Rp600-Ribu, Rp7.000-Ribu, Rp8.000 nih guys. Untuk si MCOL guys. Oke, kita lihat MCOL. Nah, di sini XC lagi. Ya kan? Tipe investor juga nih si XC. Kalau kita lihat si XC juga AVG-nya Rp47 gitu ya. Jadi, kalau gemes MCOL itu hampir sama. Ya gitu guys ya. Nah, ini XC guys. Dia ngumpulin banyak banget. Kemungkinan juga si XC ini juga istilahnya apa namanya tipe investor juga teman-teman. Nah, ini dividenya juga nih guys ya. Dibagi dividennya 2 kali guys. Dibagi dividennya si MCOL guys. Nah, saat kemarin dia bagi dividen, dia sempat nyentuh ke Rp6.000-Rp7.000 guys. Nah, ini menurut saya sih menarik untuk MCOL. Karena hari ini juga volumenya oke. Kemungkinan besok masih naik. Untuk targetnya mungkin di sini guys. Oke. M-A Rp105.000 lah. Semoga aja untuk si MCOL lah teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman MCOL bisa ambil di sini. Untuk targetnya mungkin di sekitaran Rp48.000-Rp5.000 lah. Untuk target dari MCOL guys. Oke, terus selanjutnya ketiga dari itu AC guys ya. Nah, bagi teman-teman yang nggak suka sama sampah tubara. Karena gemsen MCOL kan sampah tubara nih. Nah, teman-teman yang istilahnya anti-polusi gitu. Kan kalau yang beli sampah tubara kan mendukung polusi ya. Mendukung polusi udara gitu ya. Nah, ini ACS guys ya. Ini nggak polusi guys kalau ini guys. Nah, kalau dilihat ACS di sini profitnya udah mulai naik guys. Nah, kalau ACS ini kok saat kondisi prima guys ya. Kondisi terbaik itu tahun 2019 tuh. ACS tuh profitnya di atas Rp400.000.000. Nah, sekarang baru Rp300.000.000. Tapi udah merangkat naik. Semoga aja segera nyentuh Rp400.000.000 nih. Nah, kalau ACS ke Rp400.000.000. Berarti harganya mungkin aja ke atas Rp1.000.000 lagi. Nah, semoga aja dalam waktu dekat teman-teman ya. Oke, untuk si ACS. Dan sekarang posisinya ACS uptrend guys. Nah, ada yang menarik di saham ACS. Ini guys, yaitu AK. Nah, AK ini hari ini HK di 760. Nah, kalau teman-teman tarik dari awal bulan. Lihat ya. Nih. AK punya Rp64.000.000.000. Di AVG Rp737.000.000. Nah, hari ini AK apa AVG up? Betul ya. Ya, mantap ya. Nah, jadi ini kemungkinan akan masih posisinya strong uptrend untuk si ACS ini guys. Karena AK tambah muatan guys. Menurut targetnya mungkin ke Rp800.000 ya guys ya. Untuk si ACS ini. Oke, karena belum hit. Ini ACS tertingginya waktu di sini. 20 Juli itu di harga Rp795.000.000. Belum hit Rp800.000.000. Semoga aja, apa namanya, ACS ini segera hit lah ke Rp800.000.000. Nah, ini ke Rp1000.000.000 lagi lah semoga. Oke, begitu memiliki ACS bisa ambil di sini. Untuk TP-nya maybe di Rp780.000.000 sampai Rp800.000.000 nih. Untuk si ACS besok. Oke, terus selanjutnya BTPs teman-teman. Sorry ya guys ya. BTPs nih ya. Bang BTPn Syariah. Di sini kita lihat fundamentalnya juga bagus guys ya. Di sini udah saya bahas kayaknya ya guys ya. Di kapan gitu saya lupa. Rowey-nya juga lumayan. PPV juga masih under 2. Jadi oke banget untuk BTPs nih guys. Untuk masalah fundamental BTPs. Tentu aja nggak diragukan lagi. Nah, kita lihat di sini. ACSnya masuk sepertinya guys. Tuh, bener kan? Nah, ACSnya hari ini net buy di BTPs. Nah, kayaknya ini awal kebangkitan BTPs guys. Karena udah sideways ini sebulan ya. Sideway sebulan. Dan ini belum nyentuh sama 200 teman-teman. Kayaknya sih dalam waktu dekat nyentuh sama 200. Beri targetnya di sini teman-teman. Nah, 2350 lah. Untuk target dari ACS guys. Itu di sama 200. Ini harusnya sih nyentuh ya. Di sini nyentuh terakhir itu Desember 2022. Setahun yang lalu. Lama banget. Nah, semoga aja dalam waktu dekat. BTPs nyentuh sama 200. Oke, asingnya net buy guys. Wow, kita bareng asing nih. Untuk TP-nya ya di angka ini guys ya. Mungkin di 2300 lah. Sampai 2350. Nah, itu target dari BTPs. Oke, lanjut. Yaitu saham dari Excel. Excel. Oh ya, dan saham-saham yang saya sebutin tadi. Note CL ya. Kalau menurut saya sih jangan CL. Pakai MM aja. Termasuk SL ini juga jangan CL ya. Jadi, ada apa namanya. Menu di STS itu yang no CL. Ada menu yang CL gitu ya. Bergantung jenis sahamnya. Kalau sahamnya itu yang fundamental bagus. Ya, posisinya juga lagi enak. Uptrend segala macem. Terus, valuasi juga termasuk menarik murah gitu. Ya, juga di CL gitu ya. Kalau yang saham gorengan minus-minus segala macem. Ya, kita memang main CL. Oke, tapi ada juga saham yang kalau merasa sih jangan di CL. Ditunggu aja seperti itu. Ya, selesai saham-saham yang sudah saya sebutin tadi. Di MCOL, GEMS, ACS, BTP, dan XL ini. Oke, kita lihat XL teman-teman ya. Nah, di sini asingnya masuk juga di XL teman-teman. Nah, fundamental XL juga oke guys. Kita lihat ya. Naik ya profitnya. PV juga satu kali. Untuk ROI-nya 4% ya lumayan oke lah. Untuk si XL ini. Lihat. Lihat. Nah, ini XL atrend guys. Jebol. Dan yang menarik adalah jebol ini guys ya. Nah, ini guys ya. Di sini saya pernah bentuk cup ya. Cup. Saya kira ini cupnya mau bikin handle gitu ya. Terus naik gitu. Ternyata dibawa dulu ke harga 1600. Nah, ini baru jebol sekarang nih. Jadi cupnya kecil, handle-nya yang gede. Nah, ini kemungkinan ya. Semoga aja naik layanan untuk si XL. Karena asingnya juga mulai naik. Nah, untuk targetnya untuk XL ya. Di sini guys ya. Nah, 2500 an lah. 2550. Target dari XL ya. Nah, bagi teman-teman kita bisa ambil di sini ya. Untuk TP-nya maybe di sekitaran 2520 sampai 2550. Nah, target dari XL teman-teman. Oke, terus saham yang terakhir. Yaitu saham IGBI, teman-teman ya. Nah, ini yang saham kecil sendirian. Kalau yang tadi saham-saham gede ya. Nah, ini saham kecil. Begitu teman-teman yang gak suka saham gede. Ini bisa jadi referensi. Tapi kalau kita lihat di sini juga fundamentalnya lumayan bagus. Dan harganya lumayan murah kok untuk si IGBI, teman-teman. Profitnya juga naik lumayan ya. Sudah di 30 hampir 40M guys. Di sini telekomunikasi juga guys ya. Telekomunikasi couple. Lihat IGBI. OOLnya aja guys. Nah, di sini ada BQ yang masuk di 730-an di atas guys ya. Kira-kira di sini. YPD 750. XL 740 ya. Rata-rata di atas 7,5 lah untuk si IGBI nih guys. Nah, IGBI ini kalau misalnya sesi 1. Ini suka bikin shadow atas teman-teman ya. Dan ini mentok di MA10. Ya, mentok di MA10. Jadi masih strong uptrend untuk si IGBI. Nah, ini sering bentuk shadow atas. Teman-teman bisa pantau saham IGBI di sesi 1. Nah, targetnya di atas 7,5 lah ya. Jadi, begitu memikuti IGBI bisa ambil di sini. Untuk TP-nya di atas 750. Cuman, batas CL ada. Kalau ini misalnya di MA20-nya tembus ya. Maspon mending CL dulu. Berarti guys ya untuk si IGBI. Oke, mungkin kita masih terima kasih. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.